Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas menggelar rapat paripurna tentang pengambilan keputusan terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sambas tahun anggaran 2023 di ruang sidang DPRD Sambas, Jumat siang. Rapat paripurna dimulai dengan laporan hasil kerja badan anggaran DPRD Kabupaten Sambas dan dilanjutkan dengan permintaan persetujuan kepada anggota DPRD Sambas. Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Sambas Ferdinand Solihin dihadiri pimpinan dan anggota DPRD lainnya, Sekda Sambas, Perkopimda, Pimpinan OPD, dan Undangan. Ferdinand mengucapkan terima kasih kepada lembaga eksekutif dan anggota DPRD Sambas yang ikut berkontribusi dalam pembahasan Raperda yang dibahas. Masih kerja badan anggaran terhadap pembahasan yang berada tentang pertanyaan jawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Sambas tahun anggaran 2023 yang disampaikan tadi merupakan pembahasan yang dilakukan sesuai maksimal oleh badan anggaran DPRD bersama-sama dengan tim anggaran pemerintah daerah Kabupaten Sambas berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan. Dalam paripurna tersebut juga disampaikan pandangan akhir Bupati Sambas terhadap Raperda yang dibahas. CSM TV madahkannya.